Saya merasa bisa saling melengkapi dengan Pak Ganjar karena saya tidak punya benturan emosional, psikologis dengan Pak Ganjar. Saya berpikir, saya dengan Pak Ganjar itu ya cocok-cocok saja ya. Artinya begini, misalnya Pak Ganjar jadi presiden, ada suatu masalah, saya kerjakan, pasti dia tidak akan komplain, itu kira-kira sudah benar. Seumpama Pak Ganjar mengerjakan sesuatu, dia minta bantu, minta dukung, pasti tidak ada masalah. Tidak akan ada saling menyembunyikan, wah saya yang dukung ini, saya yang dukung ini, untuk apa sih? Kalau saya, sama saja, ini kan untuk negara. Perasaan saya begitu dengan Pak Ganjar, kenapa? Saya kan sudah lama kenal beliau, sejak dulu di PR. Beliau gubernur, saya sering makan di kantornya, beliau pernah makan ke rumah saya. Diskusinya sama, diskusinya tentang bagaimana meruruskan reformasi untuk masa depan Indonesia. Itu sungguhan, sudah lama. 2004 kami sudah satu kantor dulu. Cuma saya ke UMK, sesudah itu beberapa saat kemudian beliau ke gubernur, terus itu seling ketemu.